Intro Oke, berjumpa lagi dengan kami Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada malam yang berbahagia ini Nah, kita keadaan tangan tamu Yaitu salah satu teman seperjuangan kita Alhamdulillah pada kesempatan ini Disempatkan untuk mengisi acara Silahkan baca sendiri Kemba baca kemana Ayo baca Disini Perlu juga Saya pertanya dulu Eh, kapan datang ini? Oh, saya ketenang Saya ngerlokan Eh, silah lona Silah lona? Iya, iya Iya, 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 iya Mau dipanggil apa ini? Abang, kakak, atau apa ini? Ikubah ada masalah Ikubah ada masalah Ayo, iya, 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 iya Agah, kulah ada masalah Ini masalah Misalkan Anda berbahagia di sini hai lalu hai 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 lanjut-lanjut minum ini jadi akhirnya ikutan ayo hehehe comoy tubuhri putih-putih tome gerta top aku kira-kira eh agak-agak pengalamata kontrol atau kalau kesannya selama berlayar atau yang sejenisnya lah Oh iya ya bebas lah jadi eh Hai upah mulai lagi Jolo kedai eh Hai saya disini salah satu eh kawannya beliau beliau ini nah punya podcast kebetulan sempat keluar sapa-sapa dan saat ini lagi cuti dan sempatkan untuk datang jalan-jalan ke tempat ini wah luar biasa ya hai 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 ini dilanjutin nih eh eh begini begini eh sini Pak tidak ada di perkara ada saya bertanya lagi begini eh bagaimana kira-kira ini eh pandangan ya seperti saja mau dipanggilkan kilah seperti tadi boleh abang atau apalah eh maaf bahasa ugi siki apa kue ya meluangkutan nasi aku kira-kira itu pandangan tak eh riolo kalau pun dikit akrab ayar ga guna sanggota ladek itu bagaimana tiba-tiba-tiba ada orang yang sukses nah pasti banyak sekali pandangan maka tonton tak lupa nih padahal ini kalau kini titik padahal nulir ada kesini atau bagaimana Pak sibuk tiga atau maka deng tapi otomatis ini pasti kepemikiran eh tak lupa dikabadi parah biasa Pak utuh neraka menunggu-menunggu peta tapi menreng-reng neraka nuna dalek nah le dalek nah le dalek nah le talo jeli jelingi atau maka deh aja kira-kira itu nih teki-pelena ya pekor kepan dengan apa-apa ngatai di mengenai hal-hal baku ngero itu menurut saya itu adalah hal yang biasa terjadi nah itu kita tidak bisa menjustifikasi secara setiap ya maksudnya diwedeng tapi dilepaskan maka deh betul mentah-mentah menreng dan le nah langsung kita kimpulkan seperti itu karena hal seperti itu bisa diperpengaruhi oleh berbagai macam faktor kalau ada pasal barna nah termasuk ada yang dia sengih maka dah apakah dia metonitaki ya atau mungkin dia memang karakternya seperti itu atau mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak kita ketahui iya 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 betul betul akhirnya pak kero kalau iya atau sih menurutku tidak boleh kita menjustifikasi artinya kita menilai secara sepihak karena sudut pandang itu bisa dari berbagai macam sudut iya 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 cocok-cocok ini nah aku maka dah kumpulnya kesempatan diusahakan kalau kecil-kecil tapi aku diperlukan gak agak eh lo dihagi pak kadang itu sama kero deh katanya diusahakan, aku cipulnya panjang, dia tidak dia tak cukup dia tak cukup kalau ada salah itu juga dan makan namanya tuh, iya 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 cuma dari sini maka aku akan mengelenggap kecerita dece kita akan mengelenggap ke laki menumpur tuh iya betul 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 tapi karena kata-kata meter ketika klik keren ya maka aku mengelenggap ke cerita yang ini saja tapi pertanyaan aku seimbang pada apaan ceritanya berarti perlu dipertanyakan di hari-hari dia sudah berbuka pak seimbang ceritanya ceritanya deh ya, ini termesan jadi dilanjutkan ya, sebenarnya ya eh, boleh tiga ke ceritanya boleh di di meruangi ke atau boleh di di Makastar atau tiga kebetulah Puan Makadih boleh di meruangi saya tinggal di meruangi ke Cematan Ulawan Keupatan Bonek kebetulan kemarin di Kalimantan Mak Jama kemudian pulang ke Makastar dulu aku tahu sejuk pandan on-road tepah wah jadi makan jatuh video jupanda nape ya baru ada kesempatan untuk main-main di video jadi pertanyaannya disini segalanya disini di jupanda sehingga kebetulan kita harus di pandang guru-guru gak cedek itulah karena ada beberapa kesibukan akhirnya enak tuleng kepan rapi reklat toko nye ya 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 apa kero bosku apa kero bosku ya coco 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 jadi bosku dobir lagi ah aja nah pak akresisi ini sapu apa ada bareng gitu bapak bapak iya sapu sapu iya jadi agak piloyat aku tenang lului oh kiri-kiri rodi aduh dikiri mantang gitu kita jama-jama kondraro oh iya itu yang kalau mau diceritakan seperti ini ya sebelum saya kesana itu kan si bawam atau kidiolo saya ini alumni bisa dibilang alumni organisasi pramuka ya betul-betul sementer minum ya dan saya rasa itu maaf ini mungkin sedikit mempromosikan ya pemirsa organisasi pramuka ini saya rasa sangat bermanfaat bagi kita utamanya saya dalam hal dunia kerja karena pekerjaan saya di sana hampir tidak juga semuanya tapi apa yang diajarkan di pramuka itu betul-betul bisa dipungsikan secara action secara nyata di tempat kerja contohnya contohnya itu kan saya spill sedikit kalau saya itu kerja di ikut-ikut di kapal dan di kapal itu ada namanya mooring operation mooring operation itu pemirsa artinya bagaimana caranya kita menambatkan kapal itu pada suatu kapal lain atau menambatkan kapal pada dermaga dan itu membutuhkan sebuah tali sedangkan di gerakan pramuka itu diajarkan tali temali diajarkan tali temali dan itu semua artinya simpul-simpul dasar-dasar tali itu yang diajarkan di gerakan pramuka saya rasa itu bisa menjadi bekal untuk kita melakukan pekerjaan di bidang tersebut betul-betul intinya meskipun sebenarnya di sini itu agak berbeda dengan simpul yang kita pelajari namun dasarnya sudah ada sehingga kita tidak kewalahan ada beberapa perbedaan nama akan tetapi artinya dalam hal pengaplikasian kemudian pembuatan pembuatan simpul itu hampir mengirip jadi pengalaman-pengalaman pengetahuan-pengetahuan yang saya dapatkan di pramuka itu sangat membantu dalam hal dunia pekerjaan wah luar biasa agak yang bukan yang non-stop non-stop di jadi maku yang porsir kemah pak kerto talita malina anuna agak pikir-kir yang madridianu bagaimana itu dengan yang sandi-sandi itu kan betul-betul sungguh luar biasa juga itu betul bagi saya itu pengalaman sebelum ke situ terlalu jauh di pramuka itu kita diajarkan yang namanya menentukan arah atau kompas katakanlah kompas sedangkan dalam hal pelayaran itu ada yang namanya navigasi dan itu sangat berkaitan erat apa navigasi 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 itu kalau definisinya itu seni melayarkan kapal dari satu tempat ke tempat lain tapi artinya korelasinya antara kompas dan navigasi itu sangat berhubungan karena kenapa yang namanya itu navigasi itu indikator utamanya adalah kompas adalah arah dan pengetahuan-pengetahuan dasar yang kita dapatkan dulu mengenai katakanlah itu empat mata arah mata angin utama ditambah empat lagi itu utara barat selatan timur ditambah lagi timur laut tenggara barat daya barat laut itu sangat-sangat digunakan dalam hal pekerjaan saya jadi sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman saya kepada adik-adik silahkan belajar yang giat karena apa yang kita pelajari di sekolah itu insya Allah akan sangat bermanfaat di dunia kerja agak piden rakyat ya mengenai mengenai sandi itu sandi-sandi sih karena sebelumnya saya pernah bahas ini peramuka itu sangat luar biasa sekali karena ada sandinya itu bisa kita mampat kita saling kode orang lain tidak memaham kecuali peramuka jadi kayaknya ini podcast kita judulnya lebih tepat dari peramuka jadi pelaut ya boleh boleh ya kembali saya bahas teman-teman dan adik-adik sekalian sapo-sapo dan orang tua sekalian mengenai yang dikatakan tadi sama pewawancara bahkan bahwa dalam gerakan pramuka itu mempelajari sandi-sandi di dalam dunia kerja saya juga itu sangat digunakan sekalipun artinya itu dipelajari cuma jarang digunakan di dalam dunia kerja saya ada yang namanya kode isyarat internasional kode isyarat internasional dimana itu menggunakan kode-kodenya itu kode mursa jadi persis yang kita pelajari waktu di peramuka dulu itu kayak strip titik strip titik garis itu persis persis kemudian itu bisa digunakan medianya bisa menggunakan suara bisa menggunakan bendera kemudian bisa juga menggunakan cahaya pisuan jadi yang kita pelajari itu yang dasar-dasar yang pernah kita dapat waktu masih di sekolah dulu itu sangat bermanfaat di dunia kerja demikian ya ya ini salah satu pertanyaan yang bisa dikatakan penting sekali eh begini kira-kira eh piko kira-kira para saat eh mulai misalnya dari dulu sampai sekarang tau pertama kali eh gabung di pelaut bagaimana kira-kira perasaan anda wow pertama kali eh lo keciditas eh sampai sekarang kayak perjalanan itu pengalaman yang cukup menarik kalau menurut saya pasti menarik sekali bukan menarik apanya utamanya bagi saya itu adalah pengalaman yang menantang karena maki sapu-sapuku eh katakanlah contoh mudah seperti ini eh di bone mayoritas di bone itu kita terbiasa dengan budaya yang sopan santun eh jadi selalu kikmah petabe eh kemudian intinya sopan santun di bone itu sangat dijunjung tinggi dan sampai saya keluar ke suatu tempat saya pertama kali keluar itu di daerah eh palembang nah dan di palembang itu bukan berarti kita pergi ke palembang ke sumatera kita gabung dengan orang sumatera juga bisa gabung dengan orang dari berbagai macam latar belakang berbagai macam suku berbagai macam agama itu bisa saja dan kebetulan saya pernah bergabung dengan ya maaf disclaimer saya bukan menyedutkan suatu pihak tapi ya ini pengalaman saya pribadi segala sesuatu yang timbul daripada apa yang saya katakan itu adalah saya minta maaf sebelumnya saya pernah bergabung dengan orang sangir dan batak jadi ceritanya itu kita kan kalau di bone ini sangat bagaimana sekali ya saya bilang kita iye tabe idih tiba-tiba saya gabung dengan orang yang notabene karakter dasarnya keras itu saya rasa sangat shock saat itu karena kenapa kita terbiasa dengan kata-kata yang lembut seperti itu tiba-tiba berhadapan dengan orang-orang yang bisa dibilang mulutnya itu kayak bahasa kasarnya nah itu menjadi satu pelajaran besar bagi saya nah termasuk bahwa di dalam dunia kerja itu kita harus memiliki mental yang bisa dibilang cukup kuat karena kalau masih membawa mental-mental kerubuk dari kampung sudah lah kita selesai di tempat kerja apalagi di perantauan demikian nah betul-betul nah disini masuknya disini mungkin kita lebih apa namanya itu lebih harus mempelajari situasi dan kondisi mungkin menurut kita itu kasar tapi di daerah mereka itu hal-hal yang biasa-biasa saja semua tempat itu punya karakteristik dan ciri khas masing-masing ya betul cuma yang menjadi masalah adalah kita terbiasa dengan karakter yang menjadi bawaan dari tempat kita ketika kita bergabung dengan orang dari tempat lain itu belum tentu sama belum tentu sama dan ketika kita berinteraksi terjadi pertabrakan budaya pertabrakan kebiasaan dan itu bisa membuat kita shock kalau pertama-pertama itu pengalaman saya pribadi karena nota BN saya memang orangnya bisa dibilang cengeng ya seperti itu dan tiba-tiba berhadapan dengan orang seperti itu pokoknya rasanya ya teman namu bagaimana ya betul-betul ya mungkin-mungkin dipandangan mereka sebaliknya pun juga begitu nah betul-betul aduh sekali begitu tuh dan justru saya dulu sering di apa ya apalagi kita kan orang bone ini terkenal logatnya yang mendayu-dayu ya ya itu itu saya bilang dari mana ki ke mana ki seolah-olah kalau saya berbicara itu dialog-olog katanya kalau saya itu kau bicara atau menyanyi itu ya betul-betul ya 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 kau bicara atau menyanyi itu kemudian saya selalu dibilang iya ini anak kecil ini anak kecil sekali kenapa kau pergi begini masih tetek kau sudah pergi kerja begini pulang sana dan macam-macam-macam lain kata-kata yang saya dapatkan tidak bisa lah ya begini sampo-sampo ku saya memohon maaf karena mungkin pertanyaan ini pernah-pernah kami bahas di podcast sebelumnya jadi tidak apa-apa saya tanyakan karena disingkun tadi mengenai di bone seperti apa ya ya bagaimana kira-kira pandangan sapo-sampo ku ya harga pendapatan sapo-sampo ku dengan pidu-pidu yang beredar atau soror-sor yang beredar di tiktok itu yang kayak sama sekali kurang menyenangkan didengar yang mana coba bisa disebutkan dulu oh tidak bisa disebutkan disini itu susahnya masalah saya tidak tahu ya itu berarti belum pernah didengar itu belum itu yang beredar itu kayak pokoknya dibayangkan saja misalnya ada sesuatu yang beredar kurang-kurang enak didengar pokoknya coba saya masih belum tembus ini ya saya bersung iya sekalipun iya sekalipun niter saya maksudnya mana nih kata-katanya apa klunya lihat aja tangan ini lihat aja tangan oh begitu kalau bagi saya itu artinya itu oknum ya kita tidak bisa menyalahkan artinya suatu kelompok besar karena bagaimanapun yang melakukan seperti itu oknum oknum dari salah satu pihak dan itu negatif itu negatif itu tidak bisa dicontoh sapo-sapo itu tidak bisa dicontoh dan itu sangat kita sayangkan karena mengingat kita ini di bone utamanya di bone di Sulawesi kita sangat kental dengan nilai-nilai ketimuran sangat kental dengan nilai sopan santun dan tiba-tiba ada oknum yang berlaku seperti itu kayak bagaimana ya itu sangat menjatuhkan harkat dan martabat kita sebagai orang bugis khususnya bone nah itu tanggapan saya sekalipun saya tidak tahu bagaimana yang kita maksud ini ya tapi kalau dari clue yang kita sampaikan tadi ya tanggapan saya seperti itu jadi ini menjadi suatu harapan semoga yang menyebarkan hal-hal seperti itu bisa lah menyadari dirinya kalau memang menurutnya itu baik bagi mereka kita tidak bisa melarang tapi dimohon juga supaya tidak disebarluaskan ya seperti itu cukup lah hanya mereka-mereka saja yang tahu ya ya seperti itu tapi resa sama kok medsos medsos itu menyeluruh ya itu yang penting pura dimuat peluat jadi internet itu sampai kapanpun tidak akan bisa terhapus dan itu akan selamanya mencederai daripada apa yang kita junjun selama ini jadi pelajaran bagi sapuk-sapukku mohon bijak dalam bar media sosial karena apa yang kita posting apa yang kita upload itu akan menjadi bertanggung jawaban bagi kita sendiri dan juga utamanya kalau itu negatif bisa memberikan citra yang buruk kepada suatu kelompok tertentu ya betul betul jadi disini selanjutnya kita pertanyakan lagi berhubung judulnya nonstop ya jadi pokoknya tidak ada berhentinya selama masih bisa menjawab saya berikan dulu pertanyaan ini langganan langganan mabuk luar biasa biar begitu juga ada langganan ya luar biasa tidak pernah serasi sampai muntah kuning muntah hijau dan lain sebagainya sudah muntah kak masih ya apalagi yang sulit terbiasa seperti itu masih muntah apalagi para-pada kita ini ya kalau pernah dapat ya sekitar mungkin 4 sampai 5-6 meter itu maksimal itu yang pernah saya dapatkan wow luar biasa iya musim barat agaknya sih ketenang sekarang masih adem-adem di kolam susu ya masih terkondisikan ya kaca pecah ya kita lanjut lagi pertanyaannya kita lanjut lagi masalah di laut atau di mana pak cikgu di mana pak cikgu aku mau apa dulu aku tenang ini ini apa aku kira-kira Tom ini kan di laut tidak selamanya itu cuaca itu baik bagaimana kira-kira cara membedakan bahwa cuaca ini misalnya buruk tapi kita masih bisa eh kesana dan betul-betul cuaca ini betul-betul tidak bisa lewat bagaimana kira-kira untuk membedakan atau pernah gak ada seseorang yang bilang tidak tidak jadi masalah ini kayak malawan harus gitu oh iya ya modal nekat modal nekat ya begini-begini sapok-sapok ya kita kerja itu ada yang namanya safety purse itu yang perlu ditegaskan pertama kali bahasa gini safety purse utamakan keselamatan nah kemudian sekarang sudah canggih bapak sekarang sudah canggih tidak sama dulu orang dari satu tempat ke tempat lain nanti di tengah jalan tiba-tiba datang musibah itu tidak bisa kita prediksi sekarang sudah canggih ada namanya sekarang BMKG Laut itu kita bisa cek disitu di internet itu kita bisa atur apakah cuaca 7 hari ke depan 2 pekan ke depan itu akan baik-baik saja sehingga kita bisa melanjutkan pelayaran atau memulai pelayaran kemudian di khususnya di kapal itu ada alat yang namanya naptex naptex itu adalah salah satu alat navigasi itu gunanya itu juga untuk memberikan informasi cuaca apakah itu cuaca yang akan artinya terjadi dan dia selalu update dia selalu update itu jadi itu adalah salah satu langkah preventif maksudnya langkah pencegahan dan kalau pun seperti sudah terjadi kita di jalan tiba-tiba ternyata terjadi hal yang seperti itu terjadi umbak dan badai yang sangat besar ada beberapa tindakan yang kita lakukan itu biasanya tergantung daripada nakoda atau yang biasa kita sebut sebagai kapten itu biasanya apakah dia mencari pulau terdekat untuk berlindung untuk membiarkan badai tersebut lewat atau kalau bisa memungkinkan kita putar balik kita putar balik artinya kita putar balik sambil mencari pulau terdekat untuk kita berlindung ya ada aja jalannya insyaallah selama laki umur melampai puangnya itu betul-betul kalau di di titel alhamdulillah sungguh luar biasa sekali sekarang di perkembangannya tapi tidak menutup kemungkinan seperti yang dikatakan tadi itu meskipun sekarang itu alat teknologi semakin canggih tapi siapa yang apa namanya itu yang mengetahui ke depannya bahwa kalau memang betul-betul musibah sudah datang meskipun di situ cuacanya tujuh hari atau berapa hari dikatakan aman tapi kalau memang betul-betul takdir 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 selama kita meleset dari prediksi yang kita apa namanya yang diprediksikan itu kalau ritu june itu artinya setelah kan namanya kita itu manusia kayak berikhtiar ini kita berikhtiar termasuk yang saya katakan tadi kita sudah memprediksi segala sesuatunya dengan baik dengan menggunakan fasilitas ada yang ada dengan menggunakan teknologi yang ada akan tetapi ketika kita sudah pastikan sudah make sure semua itu hal baik-baik saja dan tiba-tiba kita di tengah jalan mendapati hal seperti itu ya nah bilang kawan-kawan terima nasib ya betul-betul terima nasib nah kembali lagi artinya kita ini manusia cuma bisa berikhtiar melakukan yang terbaik dan yang menentukan itu adalah sang pencipta ya betul-betul jadi tindakan yang kita lakukan ketika terjadi hal seperti itu tentunya kita sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk bagaimana menangani kondisi-kondisi darurat dan itu ada prosedurnya masing-masing ada SOP-nya masing-masing ada artinya langkah-langkah kita yang ambil ketika terjadi hal-hal seperti itu dan tiap keadaan darurat itu masing-masing ada SOP-nya jadi ya itu yang kita lakukan kita berikhtiar dan kalaupun artinya terjadi musibah itu ya terima nasib berarti riwayat kita sudah sampai di situ ya betul-betul intinya disini eh apa namanya itu kita juga tidak boleh terlalu tergantung dengan alat canggih ini istinya meskipun sudah kita pastikan bahwa cuacanya baik-baik saja mungkin disini kita harus berharingan dengan doa supaya perjalannya dengan lancar betul-betul jangan misalnya oh tentu nih mana nih karena perlu juga ada dengan doa supaya lebih menguatkan keyakinan kita seperti itu kita kan ini sebagai manusia yang beragama yang berakidah tentunya selain ikhtiar yang kita lakukan harus dibarengi dengan doa-doa karena segala sesuatu yang kita lakukan segala sesuatu yang kita lakukan yang kita mulai dengan doa insyaallah itu akan berkah dan hasilnya mau baik atau burut itu kalau baik artinya itu kembali kepada kita Alhamdulillah dan kalaupun itu buruk berarti itu sudah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kalau saya seperti itu betul 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 jadi disini kita kembali lagi berkata dengan di lautan ini gacap mudah memang bapakku sapu sapu kira-kira rodo laut kira-kira si sambu mana di seluruh dunia itu atau memang kayak ada jadanya misalnya lautannya disini ini disini si sambu mana atau eh peko kenapa warna-warna kira-kira tandanya untuk membedakan bahwa ini sudah masuk di negara ini apakah masalah airnya atau bagaimana pokoknya peko kira-kira lebih dah sama di negara pasti misalnya di setiap negara mungkin ada peraturan masing-masing tidak boleh melintas itu begini mungkin karena pelanggaran atau bagaimana pertama pertanyaannya itu bilang apakah gimana tas ikolina sisambung atau jawabannya adalah iya semua laut yang ada di permukaan bumi itu sisambung dan ada pun artinya perairan yang tidak terhubung dengan laut itu disebut dengan danau dan itu danau itu ada beberapa danau yang terluas di dunia bahkan kalau kita lihat seperti laut contohnya di Indonesia yang terkenal itu mungkin danau toba saking luasnya kalau di luar negeri ada yang namanya danau laut kaspia itu saking luasnya saking besarnya itu danau sampai dia punya ombak jadi seperti di laut padahal dia danau dia terisolasi dia daratan keliling kemudian untuk menjawab tadi pertanyaan selanjutnya yang membedakan untuk mengidentifikasi perlu saya kasih catatan bahwa warna itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan untuk mengidentifikasi dalamnya suatu lautan sapok-sapok warnanya kuning kenapa kuning karena biasanya itu yang dekat-dekat dari pulau biasanya itu kayak wiluca artinya wiluca sampai warnanya kuning padahal disitu dalam tapi kalau secara keseluruhan kita berbicara secara keseluruhan laut itu semakin gelap dia semakin dalam jadi yang paling terang warnanya itu biasanya yang paling dangkal dimulai dari hijau muda kemudian hijau toskah kemudian biru kemudian biru biru malam atau biru napi kemudian yang paling dalam itu bahkan warna hitam itu yang paling dalam saya pernah lihat sendiri itu kalau laut di daerah maluku sana laut bandah itu lautnya itu tidak warna biru warna hitam karena disitu kedalamannya sampai ada 3000 meter 5000 meter luar biasa 3000 5000 kemudian ya intinya itu kalau artinya warna laut itu tidak bisa dijadikan patokan untuk mengidentifikasi atau menentukan kedalaman kemudian menjawab pertanyaan selanjutnya mengenai batas-batas kalau batas-batas negara itu di laut itu sebenarnya sudah ditentukan di peta di permukaan bumi itu ada yang namanya koordinat titik koordinat titik koordinat itu ada jelas titik yang di laut cuma pada kenyataannya pada peraturan itu ada beberapa batas laut yang direkomendasikan yang kadi aseng zona laut teritorial yang kata aseng landas kontinen yang kata aseng zona ekonomi eksklusif itu yang bisa dilayari kapal-kapal kalau loki bahas mana rumah lampe pembahasan itu pelajaran anak IPS kalau tidak salah kelas 2 atau kelas 3 alia nah seperti itu ya nah begitu penjelasannya sapo-sapoku jadi ini ini pertanyaan terakhir ini sapo-sapoku disini silahkan diminum dulu sebelum saya bertanya ini ini merupakan pertanyaan terakhir ini juga apa namanya ini terkadang ini menjadi pertanyaan juga bagi saya itu mengenai tempat spiral itu kayak apa namanya itu segitiga bermuda atau apa itu betul misalnya disitu kan kita ketahui bahwa disitu tempatnya sangat berbahaya sekali misalnya pertanyaannya disini pernah gak sapo-sapo kelewat disitu dan memang apakah enggak ada enggak ada aman-aman aman-aman saja seletepun apa kue apa kue kira-kira demi kira-kira lelengi untuk menghindari misalnya melewati tempat itu oh ya begitu ini artinya pertanyaannya secara umum itu membahas tentang tempat-tempat angker di lautan begitu kalau menurut menurut literasi bukan literasi menurut pandapat yang pernah saya dengar bahwa bahkan lebih lagi kemudian itu artinya kita yakin karena kita sebagai orang beriman apalagi dikatakan dalam hadis bahwa istananya iblis itu berada di lautan tidak bisa dipungkir karena itu sudah ada jelas hadisnya tapi kalau seumpama seperti tadi yang kita katakan tempat angker segitiga bermuda itu saya belum bisa klarifikasi kebenarannya karena yang namanya segitiga bermuda itu hanya adalah suatu tempat suatu tempat itu yang menghubungkan kalau tidak salah dari Miami ke Florida kemudian ke pulau bermuda itu suatu tempat kemudian tidak selamanya orang yang lewat di sana itu akan tenggelam justru banyak kapal kemalgo mercer yang lewat dari situ lewat di daerah situ tidak selamanya kemudian kalau untuk saya pribadi saya juga pernah melewati tempat seperti itu dan aman aman saja di Indonesia yang disebut dengan segitiga bermudanya Indonesia letaknya itu di seputaran perairan Masa Limbo pukir cuma seharusnya terbanyak pernah dengar pesawat yang hilang Adam Air ya Adam Air datang tahun berapa saya pernah lewat situ dan alhamdulillah aman aman saja daerah itu kalau tidak salah masuk di wilayah Sulawesi Barat Masa Limbo berbatasan dengan Jawa Timur kemudian sebagian Laut Kalimantan namanya segitiga bermudah Indonesia Masa Limbo tapi saya lewat di situ aman aman saja Alhamdulillah jadi seperti Sapo-Sapo kalau ada misalnya tidak berkenan di hati karena itu kebenaran itu dari Allah dari kita itu hanya manusia biasa yang tidak lupa dari kesalahan jadi sebelum kita akhiri pada malam ini saya bertanya dulu ke beliau adakah kata-kata untuk berikan dulu kata-kata ini berikan kata-kata motivasi seperti apalah kepada Sapo-Sapo saya teringat dengan satu kata seperti ini ini bukan untuk saya tapi untuk kita semua untuk adik-adikku masya Allah orang tuaku ada kata-kata yang menarik yang pernah saya baca dan itu yang menjadi prinsip saya sangat sekarang kata-katanya seperti ini pelajarlah dengan iat karena ilmu yang banyak tidak akan berat dibawa kemana-mana masya Allah sungguh luar biasa maksudnya belajar sebanyak-banyaknya belajar yang rajin belajar yang giat karena punya ilmu yang banyak itu tidak ada ruginya sama sekali istri itu bisa menolong kita dalam berbagai hal dalam berbagai kesulitan dan utamanya bisa berguna bagi kepentingan kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan dalam dunia kerja dalam pendidikan pokoknya guru ilmu itu itu adalah sesuatu yang sangat penting dan itu tadi tidak berat dibawa kemana-mana itu dari saya kalau harta harus dipikul betul-betul betul-betul tapi itu juga harus dikisah tetanggahannya tapi tidak terlalu banyak itu yang bawa harta itu terilu 10 miliar karena tanya tapi tidak tidak bawa langsung tapi masuk di situ penyimpanan ya itu betul-betul jadi sampai di sini sampai di sini sampai di sini saja sampai di sini saja atau masih ada mau disampaikan sebelum kita pada malam ini apa-apa sih apa-apa sih betul-betul jadi silahkan di komen-komen atau silahkan kita dengarkan baik-baik itu kalau bisa diterapkan itu kata-katanya tadi itu jadikanlah motivasi bagi kita semua terutama itu bagi anak-anak sekolah ya betul-betul jadi saya akhirnya dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh